selamat pagi bapak ibu sedara sedari yang dikasih oleh Tuhan bagaimana kabarnya hari ini ya semoga kita semua selalu dalam penindungan kasih Tuhan sehingga kita semua bisa menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita baik bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita berkarya menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan mari kita memohon kekuatan dan hikmat Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan mari kita berdoa terpuji namamu ya Allah dan Tuhan kami bersyukur berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan sudah menjaga menyertai istirahat kami sepanjang malam lamanya hingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan dalam penuh keberkatan kekuatan dan kesehatan Tuhan sebelum kami berkarya dan melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan berkati kami semua Tuhan agar firman mu yang kami baca dan merenungkan pada hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti sehingga apa yang kami baca hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami terlebih secara khusus sepanjang hari ini Tuhan terima kasih Tuhan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pembacaan kita pada hari ini melalui renungan harian Toraya dari kitab dua raja-raja pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 7 saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan berbunyi Acarya Raja Yehuda dalam tahun ke-27 zaman Irobeam Raja Israel Azarya anak Amaziah Raja Yehuda menjadi raja ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Yekholya dari Yerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amaziah ayahnya namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu selebihnya dari riwayat Azarya dan segala yang dilakukannya bukanlah bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda kemudian Azarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan melalui pembacaan kita pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Renungan Harian Toraya dengan tema Jangan Biarkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sikap cuek terhadap lingkungan sekitar akhir-akhir ini mulai membudaya dalam keseharian kita setiap orang sibuk mengurus diri masing-masing ingat bahwa hal ini akan membawa kita pada sifat yang individualistis yang akhirnya membawa kita pada sikap yang acuh tak acuh terhadap realita yang terjadi di sekitar kita Raja Azharia adalah raja yang memerintah Yehuda yang cukup saleh dan taat kepada Tuhan dikatakan bahwa ia melakukan hal yang benar di mata Tuhan ia memerintah cukup lama yaitu 52 tahun namun ada satu hal yang membuatnya dihukum oleh Tuhan dengan menimpahkan penyakit kusta karena membiarkan rakyatnya dan bangsanya memberikan korban kepada ilah-ilah lain sebenarnya ada kekuatan Raja bagi Raja Azharia untuk menghentikan segala bentuk penyembahan kepada ilah-ilah lain tetapi justru mengambil sikap acuh mungkin saja dalam benak Sang Raja yang penting saya rajin ibadah rajin memberi persembahan tidak membunuh tidak mengurusi urusan orang lain dan sebagainya namun Tuhan Allah menuntut yang lain bahwa dia seorang Raja yang mempunyai kuasa dapat saja memerintahkan agar bukit-bukit itu dihancurkan agar seluruh bangsa tidak lagi menyembah ilah yang lain Bapak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita pun kadang bersikap seperti Sang Raja yang berdiam diri acuh dan sibuk dengan diri sendiri dengan prinsip yang penting saya tidak terlibat sebagai orang percaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini kita jangan diam terhadap berbagai penyimpangan iman yang terjadi di sekitar kita saksikanlah kebenaran Allah roh kudus akan menguatkan dan memampukan kita semua amin firman Tuhan ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bersama kita sudah mendengarkan firman Tuhan kiranya kita semua dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita mari kita bersatu dalam doa kita berdoa terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami merenungkan akan firman Tuhan biarlah Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar pada saat ini dapat kami pakai dalam kami menjalani kehidupan kami berikan kami sikap yang baik sifat yang baik agar sikap kami sifat kami senantiasa mencerminkan perilaku Tuhan dalam kehidupan kami kami dimampukan untuk tidak acuh terhadap lingkungan kami kami tidak acuh dalam kami menjalani hari-hari kami terima kasih untuk firmanmu yang sudah kami dengar saat ini berkati dan mampukan kami agar kami semua dimampukan menjalani perintah Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami di muka bumi ini berkati orang-orang terkasih kami orang tua kami dalam usia lanjut dalam masa lansia kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada orang tua ke orang tua kami agar mereka senantiasa selalu bersuka cita dalam menikmati hari-hari anugerah Tuhan berkati iman percaya mereka agar mereka selalu senantiasa kuat dan penuh pengharapan di dalam Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang dalam pendidikan dalam pekerjaan mereka kiranya Tuhan selalu bersama dengan mereka memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dimampukan untuk belajar dengan baik bekerja dan melakukan apa yang mereka kerjakan kiranya semuanya itu Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak kami kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaatmu dalam berbagai bentuk aktivitas mereka di sepanjang hari ini kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan dalam segala usaha apapun yang dilakukan dan dikerjakan jemaatmu biarlah semuanya dilakukan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan terima kasih Tuhan ini doa dan ungkapan syukur kami kepada mu ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan demikian renungan kita pada pagi hari ini selamat berkarya selamat menjalani hari-hari anugerah Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih